Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke dukom tutorial nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana setting alamat IP komputer atau laptop nah disini saya sudah menggunakan laptop Windows 10 ya Nah di sini sama aja ya cara setting di laptop sama di komputer Nah untuk sebelum kita lanjutkan jangan lupa like subscribe dan share Oke cekidot Oke langsung saja disini saya akan memberikan alamat IP pada laptop saya atau komputer nah yang langkah pertama disini ada dua ya caranya disini biasanya kalau Windows 10 disini letaknya di pojok bagian pojok bawah sebelah kanan ya ini pada tulisan Hai ya ada tulisan disini ada net connected connection nah disini ada connection nah untuk masuknya bisa lewat sini kita klik kanan ya klik kanan pada mouse muncul dua pilihan kita pilih open network and internet setting Nah kita pilih yang kedua ya kita open Nah setelah itu disini pada bagian ini kita pilih Hai ethernet ya kita klik ethernet setelah itu kita klik yang ceng adapter option hai 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 nah ini ya ini muncul disini ada wifi dan ada kabel LAN atau internet 2 karena saya akan mau setting kabelannya maka saya akan klik yang ethernet 2 hai 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 nah ya kita klik kanan pada ethernet 2 yang kita mau setting klik kanan pilih properties Hai setelah itu kita pilih ethernet protokol versi 4 yang ini ya kita pilih versi 4 setelah itu kita pilih properties nah ini nah disini kita masih dalam bentuk IP DHCP ya otomatis manual kita mendapatkan Hai manual dari internet kalau kita mengisikan kita pilih use the following ini ya kita pilih use kita isikan alamat IP misalnya 192-168-168-168-1-100-1-10-110 nah ini ini alamat IP address yang sudah saya tentukan setelah itu subnetnya kita klik saja otomatis muncul terus default gateway kalau kita mau konekkan ke internet kita kasih gateway sesuai yang ada di internet gateway nya berapa pengaturannya disini ini saya gateway saya 192-168-1.1 nah terus yang di kolom ini DNS server disini kita isikan alamat IP Google 8888 nah ini alamat IP Google ya Nah bisa nanti bis biasanya kalau ini diisi set DNS servernya bisa nanti kita konekkan ke internet kalau terhubung di internet Oke langsung saja kita klik Oke yes Hai tak cek lagi ini ya Hai kalau nggak kita ganti alamat IP saja kita ganti alamat IP ini alamat IP address yang sudah ditentukan ya nah maksudnya aja kita close jangan lupa di close ya kalau tidak di close dia tidak nyimpan Ayo kita close nah itu cara ngisi IP untuk Hai IP komputer nah itu cara pertama yang cara kedua kalau disini enggak ada ya di si pojok kanan bawah kalau nggak ada ini biasanya dia code gambar bulatan atau kotak Hai kabar komputer nah yang ada tanda pentungnya kalau nggak ada kita cari saja di pencarian kontrol panel Hai kontrol panel Nah kita buka kontrol panel ini kita klik kita open kontrol panelnya Hai nah setelah itu kita pilih hardware eh kita pilih network and internet kita klik kita network and sharing center kita klik lagi Ayo kita buka terus kita pilih Ceng adapter setting neng kita setting nah ini sama ya kayak tadi Klik kanan propertis Hai klik propertis Hai klik propertis ayah nih ketenya hilang Hai 192 168 1.1 oke hai 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 the daya plus plus ini Nah itu ya itu cara membuat alamat IP komputer atau laptop nah karena saya sudah menghubungkan ke internet juga disini kata di gateway nya 192 168 1.1 dan DNS nya DNS server Google 8.8.8.8 kita cek terhubung ke internet apa enggak Ayo kita cek lewat cmd dulu aja cmd cmd mainframe untuk ngecek koneksi ya kita ping ping ngambil tahu tapi fpsulól kita ping alamat IP kita yang kita buat tadi 192ok 168-1.1 hasil 153 nah ini tadi alamat ip address saya kita ping nah ini sudah replay from ini ini nah berarti sudah terhubung kita ping gateway nya juga boleh enggak papa Nah sudah terhubung gateway nya juga DNS kita ping Google coba Google.com berarti sudah terhubung ya ini jadi kita kalau untuk menguji koneksi apakah kita sudah terhubung alamat IP kita sudah benar kita menggunakan cmd selainya kita cari cmd main from kita ketikkan yang pertama alamat IP yang kita barusan kita buat ping spasi 192.168.1.115 ini alamat IP saya lebat IP komputer yang saya tadi buat terus untuk cek internet kita bisa gunakan samping google.com berarti kalau replay from ini blank 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 ini berarti sudah terhubung ke internet kita cek ke YouTube ini ya berarti sudah terhubung Hai sudah terhubung oke ya itu tadi tata cara tutorial untuk kita setting IP laptop atau komputer Nah jadi kalau disini kita pilih use ini kita membuat IP manual ya kita bisa isikan kolom yang sudah ada IP address subnet default gateway sama DNS DNS server Google kalau kita mau otomatis juga bisa ya jadi kita mendapatkan IP manual kita pilih obtain saja nah jadi out kita mendapatkan IP manual tapi kalau kita mau otomatis IP sendiri kita pilih klik use langsung kita isikan IP yang sudah kita tentukan Oke terima kasih untuk video kali ini jangan lupa like subscribe dan share dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya itu ya cukup sekian video dari saya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye